Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita. Dimana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Well, shalom semuanya para pembelajar Alkitab. Apa kabar? Senang kita bisa berjumpa kembali dan happy weekend. Saya percaya di hari Kamis malam yang lalu Anda semuanya diberkati oleh pengajaran, penguatan yang mendorong, yang mengkobarkan passion Anda untuk kembali terlibat dan menguatkan kalian semuanya dalam pelayanan oleh Pastor Naomi Dowdy. Apapun yang Anda pelajari, komentar apapun kami sangat hargai karena di musim seperti ini memang kita butuh untuk menyadarkan diri kita oleh pertolongan roh kudus. Apa yang mesti kita lakukan di masa depan yang tidak pasti lagi, tapi Tuhan itu tetap pasti. So, saya mau sapa dulu semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Thank you so much yang sudah menanti dan siap bergabung, siap belajar bersama. Saya mau sambut Ibu Kristiana, Kristiana Ike. Shalom Ibu, apa kabar? Thank you so much untuk ikut belajar. Thank you untuk Maria Marlene. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Thank you untuk Inga Wati, untuk Jolly. Meiske Tumangken. Shalom kenal juga dari Jakarta ke Manado. Luar biasa. Legi. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali sudah bergabung. Saya mau kenalan dengan kalian semua, bisa kasih tahu Anda dari kota mana, bagaimana Anda belajar mengembangkan kerohanian pribadimu dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu mutlak yang harus dikembangkan. Halo, Jane Rimber Indi. Welcome back, Mexico. And Jenli Tujuh. Shalom. Jenli Tujuh dari kota mana? Boleh kasih tahu ya. Marlina dari Singapura. So good to have you here. Terima kasih sekali bisa menyimak pelajaran yang kami bagikan. And Aileen Politon. Dari kota mana Aileen Politon? Terima kasih sudah bergabung. Atik Suha. Thank you untuk sudah bergabung juga mau belajar firman ya. Ini suatu seri yang saya bagikan. Jadi Anda bisa ulangi lagi dari dua tahun yang lalu dan ini berkembang sampai dari iman ke iman sehingga emosi Anda semakin sehat. So, Satria Ola Tuma. Thank you so much sudah bergabung Satria dari kota mana? Ibu Satria. Boleh kasih tahu ya. Halo Ibu Fanny. Thank you for joining. Kita mau sambut Erickson Togatorov. Thank you untuk Chrisya Sucahyo. Thank you juga untuk Ching Hana. And Halo Pak Seketrin dari Malang. Thank you untuk bergabung. Thank you Maya. Saya percaya semua hati keluarga ikut belajar ya. Dan juga thank you Puji untuk melayani dan juga belajar. Thank you Uti. Well thank you untuk Cliff Rinaldo Octaviano. Thank you for... Kalau nggak salah Rinaldo yang dari Surabaya ya. Thank you for joining lagi. Thank you Ibu Ratna untuk siap belajar. Dan semua keterangan apapun yang dari buku-buku. Bahan-bahan resources yang saya perkenalkan. Itu ada di buku Life Bookstore. Kalau tidak ada kita bisa bantu kalian. So thank you so much juga untuk Ratna Lu. Apa kabar Ratna Lu? Dan teman-temannya yang sudah mengajak teman-temannya. And thank you juga untuk Miss May Sondak. Tentu dari namanya mungkin dari Manado ya. Masih tinggal di Manado atau ada di Jakarta? So thank you so much untuk semuanya yang hari ini bergabung. Pak Teguh Supri Janto. Thank you untuk Ibu Jane Karol. Thank you juga untuk Shirley Futa. Thank you untuk Joan Karol Tangku. Ibu Triani dari Sorong. Kita akan segera mulai belajar firman ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri, tanggung jawabnya kita apa? Dalam mengembangkan diri kita dalam panggilan Tuhan. Menjadi garam dan terang. Menjadi pemimpin, orang yang berpengaruh dengan nilai-nilai baik, nilai-nilainya Yesus. Dan menjadi terang. Nah melalui teladan kita orang melihat Yesus. Itu target kita semuanya ya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Baik, Bapak kami yang di surga. Terima kasih untuk matamu tidak pernah terlelap atau tertidur. Tapi kau memberi perhatian penuh kepada setiap umatmu, dombamu. Baik yang nakal, baik yang sakit, baik yang lincah, baik yang rajin, baik yang nurut. Semuanya kau sayang tanpa pilih-pilih kasih. Dan kau mati buat setiap kami. Terima kasih untuk kasih yangmu yang tak bersyarat. Dan kami berjanji dalam kami berjalan mempelajari. Bagaimana kami menjadi domba yang berada dekat gembalanya. Yang taat tanpa bergumul. Tuhan menalui pertolongan dari kasih karunia Allah oleh roh kudus sendiri. Roh kasih karunia Tuhan itu sendiri. Kami kalau bisa berhasil, bisa berubah. Itu karena anugerahmu. Dan semua pujian, semua kemuliaan, semua terima kasih, ucapan syukur tak henti-hentinya. Harusnya kembali kepadamu. Untuk itulah kami dipanggil sesuai kandang Allah. Umat yang bersyukur kepada sumber hidup kami. Yang kami andalkan, yang kami tergantung. Dari hari ke hari, jam ke jam, momen ke momen. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, uca syukur. Amen. Oke. Saya mau bagikan kepada Anda semua hari ini. Bagaimana dengan kesibukan kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana kita menjalankannya. Itu yang sebetulnya yang lebih penting mana. Kerjaan buat Tuhannya. Atau sebetulnya hubungan kita, pengenalan kita akan Tuhannya. Which one is actually more important. Nah kita akan belajar untuk memahami ini semua. Supaya kalian tidak salah target. Tidak salah arahan. So judulnya hari ini saya pakai adalah Who Am I Becoming? Di tengah-tengah seluruh kesibukan, seluruh penjangkauan. Seluruh pelebaran kerajaan surga dengan kita jadi apostolik. Ekspansi, ekspansi. Makanya kita mengembangkan pemimpin. Bukan kita melihat dengan mata profetik kita. Dengan suara Tuhan yang didengar. Dengan akrab di hati kita. Nah apakah kita melihat orang-orang yang Tuhan sedang kembangkan. Emerging apostle. Emerging prophet. Emerging shepherd. Emerging evangelist. Emerging rasul. Apakah Tuhan lagi mengembangkan? Apakah sedang bertunas-bertunas ini? Emerging itu kayak rasul bertunas. Guru bertunas. Nabi yang sedang bertunas. Penginjil yang lagi bertunas. Lagi mau mekar. Lagi sedang menuju kemekaran full. Itu tentu butuh proses waktu. Untuk itu saya mau perkenalkan pada Anda. Bahwa dari pengalaman saya pribadi. Dari kesaksian hidup saya pribadi. Apa yang kalian lakukan untuk Tuhan dalam nama Tuhan. Itu gak lebih penting daripada who do you become. Who am I becoming? Di tengah-tengah kesibukan itu saya jadi apa ya? Nah. Kita belajar dari Sabtu yang lalu. Dan Kamis yang sebelum Pastor Naomi Dao di-bagikan firmanya. Itu karena dia sedang di Jakarta. Saya gak mau siasakan. Untuk Anda semua juga diberkati. Yang beliau juga mengatakan bahwa spiritual discipline. Itu tanggung jawab Anda sendiri. Yang Anda mesti lakukan di belakang layar. Itu akan suatu hari keluar loh. Kelihatan. Whether you actually doing a discipline or not. Itu ketahuan sekali. Karena Anda akan mendapat goncangan. Mendapat cobaan, ujian. Waktu berinteraksi dengan saudara seiman. Kalau Anda cuma berinteraksi sama Tuhan vertikal. There's no issue. Enaknya di situ kita hubungan sama Tuhan. Just vertical. Tapi pada waktu Anda mesti melakukan hubungan horizontal. Dan akan kelihatan. Sebetulnya Anda melakukan spiritual discipline or not. So. Saya sebagai gembala. Saya menantang diri saya. And ini bisa terjadi. Tantangan ini. Because of this book ya. Kalau saya gak belajar bercerimin diri saya dalam buku ini. Of course saya gak bisa tanya apa yang Anda baca di layar Anda. Sebagai gembala. Saya mau mengajar dengan caranya Yesus. Betul dong. Tapi lihat. Pada waktu saya mulai berinteraksi. Dengan mengajar sebagai gembala. Wakilnya Yesus di bumi. Ternyata di dalam diri saya. Saya temui. Ada manusia yang emosinya gak sehat. There's a human being yang ada di saya. Jadi kalau udah mikir. Udah ngomong. Ternyata ada pribadi yang berkata. Hmm. Yang itu gak begitu deh caranya. Nanti kita kebablasan lagi. Salah handle dombanya Tuhan. Dombanya merontak-rontak. Dombanya marah. Nah ini membuat saya karena this book. And of course kalian gak bisa tidak. Kalau sebagai leader melalui buku Emotionally Healthy Leader. Anda bisa melihat shadow mu apa. The dark side of the leader. Bagian gelap blind spotnya leader itu apa. Jadi gelar leader itu tidak bisa menjamin bahwa bejananya si leader itu sudah bagus, sudah benar. Sudah seperti kualitasnya Yesus. Nah ini pembelajaran, ini babes tadi akan mempersiapkan Anda semua mengalami kesehatan emosi untuk menjamin rohanimu menjadi dewasa or maturing. Nah itu ditentukan oleh kondisi kesehatan emosinya. Sehingga mau gak mau melalui pembelajaran Emotionally Healthy Spirituality ini akan mempersiapkan Emotionally Healthy Husband, Wife, Children, Youth Leader, Young Adult Leader, Family Leader. This book pasti bikin Anda jadi leader. Dan menjadi murid Kristus. Nah pertanyaan yang saya mesti hadapi adalah I cannot give what I don't have. Apa yang saya gak punya? Saya gak bisa kasih. Jadi khotbah karakter Yesus yang penuh kasih tanpa pemberitanya jauh dari hidup seperti caranya Yesus. Artinya begini ya. Kita bisa khotbah karakternya Yesus ini yang penuh kasih. Tapi si pemberitanya, gembalanya, penginjilnya, guru, gurunya, rasulnya, nabinya, jauh hidupnya dari caranya Yesus. Yang paling enak kalau mau memiliki kesadaran diri, self-awareness. Bahwa kita tuh masih jauh dari Yesus kualitasnya. Dari karakter Yesus, dari leadership style dia. Dari gaya kepemimpinannya Yesus. Kalau kita mau betul-betul sadar diri ya. Nah kuncinya tuh sadar diri tuh bener-bener breakthrough lah. Anda gak bisa breakthrough sampai Anda broken through by Yesus. Kapan kita broken? Pada waktu kita remuk. Pada waktu kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Ternyata kita jauh dari apa yang dia katakan mengenai kita. Jadi berapa jam, berapa puluh tahun Anda udah pelayanan. Tidak menjamin Anda dewasa rohani. Itu tidak otomatik. Itu melalui intensional growing dengan Yesus. Nah disini ada aksium dari seorang pemimpin. Aksium itu kayak perumpamaan, peribahasa. Peribahasa seorang pemimpin rohani. Ini seperti ini. As goes the leaders, so goes the church. Sejauh mana si pemimpinnya, pemimpin-pemimpin gerejanya, kualitas karakternya seperti apa. Really yang dicari itu karakter. Oke. Ya sejauh itulah gerejanya bertumbuhnya. Jadi kalau mau tahu gerejanya sehat apa enggak sehat. Tergantung si pemimpinnya, kualitasnya dia kayak apa. Karena dia yang menjadi panutan, menjadi model. So, si pemimpin enggak bisa nuntut terlalu banyak kepada dombanya Tuhan. Kalau dia tidak menjadi model. Nah, anybody, semua orang dalam Kristus lahir menjadi pemimpin. Itu sudah karena Yesusnya ada di dalam Anda. Anda punya potential as leader. Tapi dari potential ini menjadi kenyataan. Itu perlu dirilis potensialnya. Ini butuh faith walk. Perjalanan iman. Ini enggak bisa duduk-duduk otomatis misalabin dipegang-pegang mukanya dan jadi. Enggak bisa. So, ini Anda akan berjalan dengan perjalanan imanmu. Nah, namanya saja perjalanan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengarakan firman Tuhan. Firman Kristus. Berarti Anda mustinya dekat bersama, berkuk bersama Yesus. Kalau mau dengarnya gimana? Mau jalan pakai iman gimana kalau jauh suaranya Tuhan? Right? Berarti Anda pun yang dekat sama Tuhan. Nah, kalau Anda masuk dalam perjalanan this journey of faith. Dari iman ke iman. Nah, di mana ada iman? Pasti ada. Iman itu berhubungan dengan sesuatu yang belum kita lihat. Berhubungan dengan sesuatu yang kita harapkan. Jadi, belum tahu. Belum kelihatan wujudnya. Tapi, Anda tahu musik ke sana. Dan di dalam perjalanan banyak sekali batu-batu sandungan. Banyak lagi tantangan-tantangan yang sebenarnya adalah tentang Anda. Mengenai kita sendiri. Setan bahkan bisa dipakai sama Tuhan untuk menunjukkan kelemahan kita atau egonya kita. Narsistiknya kita itu bisa kelihatan. Di mana ada pencobaan. Nah, di dalam perjalanan batu-batu sandungan itu keluar. Karena kita yang bikin. Karena kita tidak biasa hidup tanpa kepastian. Orang itu maunya buktinya mana? Buktinya mana? You know, dulu ada istilah seperti ini orang Amerika ngomong. Seeing is believing. Kalau sudah lihat, aku percaya. Tapi Alkitab berkata. Orang benar hidup karena percaya. Bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. You believe, therefore you see. Nah, dalam perjalanan dari gak percaya sampai percaya. That means dari gak dengar Tuhan sampai dengar suara Kristus. Sampai apa yang dikatakan Kristus jadi kenyataan. It's a journey. Itu bukan langsung instant. No. Apakah Abraham bertemu muka-muka dengan Tuhan? Baca kisah peralatan setuju. Khotbahnya Martir Stefanus. Betul-betul dia buka tenda Allah menampakkan diri. Dan Allah langsung ngomong. Kamu jadi bapak segala bangsa. Dari percaya sampai dia bisa tinggalin Urkasdim. Kewarganya ditinggal. Tuhannya keluarganya ditinggal. Budaya keluarganya ditinggal. Semuanya ditinggal. Dan dia pergi ke tanah yang negerinya gak kelihatan. Dan dia gak tahu di mana. Anda bisa baca Ibradi 11 itu. Namun dia percaya. Makanya dia melangkah. Makanya disebut Bapak Iman. Bapak Iman. Nah dari si Bapak Iman. Menjadi Iman. Yang menjadi manusia. Itu perjalannya 25 tahun. Dan 100% bukan mengenai setan. 100% bukan mengenai unsur orang lain. 100% mengenal dirinya. Proses mengenal diri. Sampai dirinya berserah total. Remuk. Dan percaya total sama apakah Tuhan. Dan tidak berontak-berontak lagi. Masuk dalam rancangan Tuhan. Sampai bisa jadi. Bapak segala bangsa. Nah itu proses. Prosesnya sebetulnya itu. Setelah saya belajar dan praktekin emosionalnya. Healthy spirituality. Ya ampun. Itu mengenai mengenal diri kita. Know yourself. So that you may know God. Kenal dirimu. Supaya kamu bisa mengenal Tuhan. Sejauh mana si pemimpinnya bertumbuh. Ya sejak segitulah gerejanya bertumbuh. Jadi pertanyaan kuncinya adalah apa. Apakah saya mau jadi jemaah Tuhan. Maaf. Apakah saya mau jemaah Tuhan jadi seperti saya. Atau seperti Yesus. Apakah jemaah Tuhan mau jadi seperti saya. Gembalanya. Manusianya ini. Atau seperti Yesus. Nah ini quote yang real. Bahwa perubahan itu dalam diri saya. Baru terjadi pada waktu penderitaan. Dimana cara hidup saya itu. Yang betul-betul ternyata tidak menyenangkan orang. Dan of course tidak menyenangkan diri kita. Kalau orang lain gak suka ya. Kita juga gak suka. Pada waktu kita menderita. Dalam cara hidup yang saat ini. Itu penderitanya lebih berat. Daripada menderita karena mesti berubah. Baru kita mau berubah. Kalau kondisi kita sekarang belum menyakitkan kita. Belum menyiksa kita. Bikin kita menderita. Kita tidak akan melangkah untuk membuat perubahan. Berapa dari Anda yang gak suka olahraga kayak saya. Males memulai suatu olahraga. Walaupun mulai dari perangkat-perangkat kecil ya. Barbel setengah kilo atau sekilo. Atau mungkin jalan kaki aja. Mau jalan tenang atau jalan cepat. Paling gak jalan lah muter satu blok rumah kita. Kalau Anda suatu hari berkata. Aku coba. Ingat ya. Kalau mau betul-betul sehat. Kata coba itu gak cocok. Yang tepat itu kata aku mau latihan. Aku mau fitness. Mau latihan fitness. Kalau Anda membuat keputusan untuk melatih dirimu. Anda pasti ngelatihan. Tapi kalau Anda mau coba. Mulainya aja males. Karena mau coba-coba aja. Emang gak ada niatan. Gak ada goal sama sekali. Tapi kalau Anda berkata. Enggak. Aku perlu latihan. Kalau aku perhatikan video-video. Ada orang yang pada fitness. Yang badannya prima. You know. Kalau saya lihat Jane Fonda. Itu ibu Oma. 80 tahun ke atas ya. Badannya seperti orang. 40-30 tahun. Otot semuanya tuh. Kalau saya lihatin dia. Bahkan dia bikin video. Namanya Jane Fonda Exercise Video. Nah kalau Anda mau betul-betul latihan kayak Jane Fonda. Nonton ya videonya. Video marketingnya kan ada. Untuk penjualan. Anda nonton dia aja. Caranya-caranya dilakukan. Ada teman. Nomor satu ada teman dulu. Nomor dua ada musik yang mendukung. Nomor tiga memang niat. Nah ternyata Jane Fonda ajarkan gak bisa teman sekali. It's everyday. Jadi everyday itu dia ngomongnya apa. Bukan trial. Bukan try out. Tapi training. Jadi. Kalau Anda udah mulai training nih. Udah mulai jalan. Biasanya gak jalan ya. Satu dua hari gak ada kerasa apa-apa. Paling keringetan. Itu sangat mengganggu bagi Anda yang hidupnya di aircon room. Yang gak pernah keringetan. Itu perubahan masif tuh. Keringet basah. Kemudian hari ketiga. Hari keempat. Mulai kaku kerasa. Otot mulai ketarik kerasa. Sebetulnya bukan ketarik ya. Kebentuk. Dari kendor. Gelombor. Jadi kayak karet gelang yang lemes-lemes tuh. Sekarang kenceng. Itu bikin ototnya jadi panjang. Sekarang mulai memendek. Badan kita jadi mulai tegak. Oke. Kaki mulai kenceng. Nah. Kalau terus trainingnya kayak gini. Dari jalan biasa. Jalan biasa. Tambahin. Tambah jarak. Tambah jarak. Tambah jarak. Dengan kecepatan biasa. Lama-lama. Tambah cepat. Karena lebih fit. Nah. Begitu juga. Di dalam spiritual formation. Dalam pembentukan rohani. Seorang menjadi pemimpin. Yang Tuhan sudah destinasikan. Tuhan sudah tetapkan sebelum dunia terjadi. Di Alkitab. Dari awal sampai akhir. Kejadian sampai wahyu. Untuk bisa menjadi serupa Kristus kembali. That's the goal. Hanya itu aja goalnya kok. Oke. Itu ternyata. Kenapa kok kita cuma satu runway. Di bumi. Dan sekali aja lewatnya. Dan ada yang dikasih maksimum 80 tahun kan. Mas 490 ya. Kalau kuat. Kalau kurang ya 70 tahun. Tapi kan 70-80 tahun udah cukup loh. Untuk fitness rohani seperti itu. Gak butuh 120 tahun sebetulnya. Gak butuh 200 tahun. Zaman dulu mungkin lebih lama ya. Karena roh kudus turunnya ke 120 orang. Ke 1 orang. Tapi kan sekarang di perjanjian baru. Setiap orang percaya akan terima roh kudus. Dan terima kuasa. Seperti nubuatan Nabi Yohel. Dan digenapi di kisah Rasul fasal 2. Dan mereka akan terima kuasa. Untuk menjadi saksi Yesus. Apa yang dulu terbatas-batas di perjanjian lama. Sekarang unlimited. Di perjanjian baru. Di badan yang limited. Ada kuasa unlimited. Nah itu kalau gak training tiap hari. The unlimited power is useless to the limited body. And orang yang limited. Dan tidak sadar dia limited. Tanpa sadar tetap berjalan dengan hidup yang limited. Kalau anda olahraga terus. Seperti Jane Fonda aerobik dia. 85 tahun badannya kayak 30 tahun. Kayak 40 tahun seperti kaleb. Walaupun sudah 85 tahun. Kekuatannya gak beda sama anak muda 45 tahun. Nah. See. And itu tidak terjadi. Balik tangan begini. Itu terjadi karena intentional. Building up. Menjadi seseorang. Jadi dari badan yang gemuk. Kendor. Menjadi. Badan yang fit. Sehat. Dari semua penyakit dalam. Gak ada penyakit dalam. Gak ada sakit organ dalam. Yang ada casingnya. Dipelihara. Supaya tidak luka. Tidak gampang rapuh tulangnya. Tidak osteoporosis. Tapi semuanya fit. Oleh kasih karunia dan kuasa kebangkitan Yesus. Itu mesti training everyday. 70 tahun kan gak usah buru-buru. Tapi juga gak bisa terlalu lambat-lambat. Prosesnya. Right. Jadi kalau kita gak berubah-berubah. Dan belum sadar-sadar untuk mesti berubah. Terus mulai gak enak. Mulai males. Mulai badannya gak fit. Mulai banyak toxic yang terjadi. Sehingga badan mesti di detox. Di detox juga ngatakan. Mesti puasa. Gak bisa makan ini. Gak bisa makan ini. Kalau usianya udah lanjut. Agak rewel. Andalnya rewel. Tapi anugerah Tuhannya. Kalau udah badannya merosot sekali. Dan terutama kalau emosi ya. Sakit emosi. Emosinya udah sakit. Luka hati. Sebel. Marah lah segala macem. Nah kalau anda udah seperti itu. Oke. Dan sampai nyakitin semua orang di satu rumah anda. Dan sampai yang di rumah juga gak mau deket sama anda. Right. The problem. Luka batin. Warah-marah. Tersinggung. Emosional. Nah dengan bapaknya. Kalau sakitnya itu. Dalam kondisi emosi itu. Tidak lebih sakit. Daripada sakit kalau eksersis. Anda belum mau berubah. So perubahan itu mustinya ada rasa sakit yang luar biasa. Anda udah benar-benar menderita. Nah ada orang menderita langsungnya mati aja. Terserah. Tapi ada orang menderita yang kata. Tuhan gak nyuruh aku hidup kayak begini loh. Tuhan gak punya-punya rancangan. Tuhan gak punya janji yang isinya kayak begini. Janjinya kepada Abraham. Kepada Isa. Kepada Yaakub. Anda lihat kan Yaakub kan. Mentally problem itu loh. Ini anak gak gangguan mental. Istri aja empat. Untuk mendapat satu aja setengah mati. Dikibulin kiri dan kanan. Dan setelah dikibulin dia pun coba ngibulin lagi. Oke. So lihat disini. Lihat disini. Krisis demi krisis. Baik internal maupun eksternal. Selama enam tahun. Saya pribadi diubah menjadi sebuah perjalanan. Rohani kembali. Kembali untuk mengalami kehidupan harian bersama Tuhan. Ini kesaksian saya pribadi. Krisis demi krisis. Baik internal maupun eksternal. Selama enam tahun. Saya diubah menjadi tekanan-tekanan itu diubah menjadi sebuah perjalanan rohani. Kembali. Kembali. Awalnya begini. Tapi akhirnya ternyata di tengah jalan gak begitu. Makanya saya pakai kata kembali. Untuk mengalami kehidupan berada. Harian berada bersama Tuhan. Wow. Ini adalah revolusi Bapak Ibu sekalian. Kalau tekanannya dari krisis internal dan eksternal gak keras sekali. Gak mungkin. Saya merubah kekuatan yang kuat untuk meraih. Untuk menyelesaikan masalah. Untuk mencari solusi. Itu bisa berubah menjadi suatu perjalanan rohani. Satu kerja keras. Yang satu perjalanan rohani. Ini kan bertolak belakang. Beda objek loh ini. Tapi itu yang terjadi. Karena saya ditolong buku ini. Di buku ini kita diingatkan bahwa. Tidak ada satu orang. Sama sekali. Di dalam buku ini diajarin. Yang tidak mengalami transformasi. Melalui sebuah perjalanan. Jadi orang yang tipe A personality yang maunya cepat, cepat, cepat kelar, cepat kelar. Ini bisa diberesin, bisa diberesin. Pakai cara apa, cari apa. Basically mereka gak, saya waktu itu tidak mengerti perasaan saya kayak apa. I don't even feel my feeling. Gak kerasa, ada perasaan malahan. Begitu kerasa dengan eksternal internal krisis, saya dibikin diem. Waktu diem, ternyata kerasa emosinya. Waktu kerasa emosinya, buku ini datang. Baru saya mengerti. Ternyata krisis itu berguna. Untuk bikin kita berpikir, merenungkan. Kalau gak ada krisis gak diam. Untuk berpikir, merenungkan. Lari terus. Makanya Markus 8, E36 berkata, buat apa? Kamu memiliki semuanya di dunia tanpa kehilangan nyawamu. Jadi orang yang gak peduli kondisi nyawanya. Kondisi emosinya, nyawa itu soul ya. Kondisi emosinya dan jiwa kita itu adalah pikiran, emosi, kehendak. Kalau tiga unsur ini, minimum loh. Maksudnya kita lima loh. Intellect dan social. Kalau salah satu dari belima bagian ini, tidak dianggapi, tidak diperhatikan. Kita udah sakit. Udah pasti sakit. Gak mungkin gak. So, izinkan apapun yang Anda sedang alami di masa pandemi ini. Tuhan puter, ubahkan, putarkan itu. Transformasikan dari perjuangan. Dari peraihan. Yang melelahkan. Bikin Anda letih-lesu. Berubah menjadi perjalanan rohani yang relax. Perjalanan rohani yang resting. Karena Anda berada bersama Tuhan. Tuhan hadir. Anda mesti ngerti dan ulang-ulang ngomong ke diri Anda, ke jiwa Anda. Eh jiwa, jangan lupa. Allah itu beserta kita tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Dia Immanuel beserta kita. Jadi Anda jangan kesel. Anda tahu gak kenapa orang itu nangis, kesel. Aku udah coba, aku udah coba. Dikoreksi terus, dikoreksi terus. Salah terus. Aku capek. Jadi capeknya karena apa? Gak mau dikoreksi. Capeknya karena apa? Gak mau terima kondisi kita sebetulnya seperti apa saat ini. Dan tidak mau fokus ke destiny itu kan. Makanya baca Alkitab itu perlu. Karena Alkitab itu forward looking. Ngelihat ke depan. Ngelihat ke promises of God. Ngelihat ke destinasi itu kan. Itu bikin kita, di mana kita berada saat ini, punya hope untuk melangkah. Untuk melihat ke depan, jangan ke belakang terus. Seperti orang nyetir mobil. Gak bisa maju, berani-berani ngegas. 100 km per jam, tapi matanya liatnya kaca spion belakang terus. Wah, bahaya sekali tuh. Dari mana kau berasal? Jangan kau lupa. Tapi kemana kau menuju, harus Anda praktek training tiap hari. Supaya otot hope Anda, otot pengharapanmu tambah kuat dibandingkan otot trauma. Tuhan gak mau Anda trauma. Dihantui masa lampau trauma. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendaknya setan. So, Anda bisa merasakan perasaanmu. Tapi jangan perasaan itu narik Anda ke bawah sampai Anda masuk ke sumur lumpur. Yang nyedot, Anda sampai ke bawah sampai gak bisa naik ke atas. Anda selalu harus seimbang. Biar masa lampaumu berbicara, tapi lihat. Anda diam, lihat ke janji-janji Tuhan. Supaya janji Tuhan itu menimbulkan otot pengharapan, otot iman yang Anda bangkit. Aku gak usah di situ terus kok. Aku bisa ke situ. Tuhan lagi nungguin aku ke sana. Bukan nungguin aja, nemenin bahkan ke sana. Oke, makanya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya. Aku tak goyah. Karena gak ada tongkatmu besertaku. Kalau ada gadanya, kalau ada tongkatnya, kalau mau berfungsi, karena Daud gak bawa. Gadamu dan tongkatmu, berarti muhnya ada di situ. Gak mungkin muhnya gak ada di situ. Nah, jadi menuju destiny, you are not alone. Kita tuh gak sendirian. Ah, yang Anda mesti pelajari dengan saya ngajarin day by day, exercise, discipline. This is your own discipline, saya gak bisa ngingetin Anda. Anda mesti sadar diri. Orang kalau udah sadar diri, nempelnya kemari. Ini buat untuk ngingetin, aku berjalannya di mana sih? Aku sedang ngalami apa sih? Oh, lagi ngalami itu? Oh, lagi ngalami itu? Oke, oke, that's good. Kembali lagi. Prakteknya tuh di sini. Makanya, Peter Skashiro gak boleh melarang Anda beli buku-bukunya dia. Kalau tidak disertai alatnya dia, bagaimana buku ini menjadi kenyataan. Nah, kalau gak dicoba, ya gak tahu. Training is a must. So, penemuan hidup berdiam bersama Tuhan Yesus, itu terjadi dalam perjalanan enam tahun. Dan gak selalu begini. Bisa pelatuh, bisa drop, bisa rasanya bosan, capek, bisa nanjak lagi tiba-tiba. Bisa tinggi memuncak, hot. Bisa flat lagi, plateauing, bisa drop lagi. Gak ada orang tuh begini terus, gak ada. Begini, begini, drop. Begini, gini, drop. Itu udah siklusnya udah seperti itu. Oke, kalau Anda pelajari, you won't regret. So, Peter Skashiro berkata seperti ini. Oke, ini dia punya quote. You can live in the prison of the past. You can live in the prison of the past. You can live in the prison of the past. And the past be the springboard for your great future. And you can choose to be your own jailer. Or choose to be free. Nah, ini kalau saya terjemahin ya. Anda dapat hidup di dalam penjara masa lalu Anda. Atau Anda izinkan masa lalu Anda menjadi papan loncatan untuk masa depan Anda. Jadi, your past can be the springboard to your future. Anda dapat memilih untuk menjadi yang memenjarakan diri Anda. You want to be your own jailer. Atau Anda mau jadi orang yang memenjarakan diri Anda sendiri. Atau Anda memilih untuk merdeka. So, kuncinya di sini adalah your will. Kehendakmu. How do you use your will? Bagaimana Anda pakai kehendakmu? Jadi, untuk menyadarkan aku mau pakai kehendakku untuk ke destiniku, untuk masa depanku yang merdekakan aku dari trauma masa lampau. It's your will. Tapi, enggak kelihatan the will-nya sampai Anda baca Alkitab. Sampai Anda taruh di muka Anda tiap hari renungin janji-janji Allah mengenai dirimu. Pasti ada dah tiap tahun yang akan dikenapi Tuhan. Enggak mungkin enggak lah. Anda sakit ya akan sembuh. Anda bangkut ya akan dipulihkan ekonominya. Enggak punya kerjaan, Anda dapat kerjaan. So, that's the promise of God, kan? Nah, sekarang cari di Alkitab. Itu janji di mana? Di Amsal? Di Penghotbah? Di Matius? Di Markus? Di Ibrani? Di Kitab Roma? Di Kitab Thessalonica? Di mana? Anda cari. Dan waktu Anda mencari firmannya yang berhubungan dengan janji-janjinya mengenai masa depanmu. Anda tulis karena perkataan Tuhan enggak bisa gagal. Karena dia Tuhan. Kalau dia bisa gagal kata-katanya ya dia bukan Tuhan. Plus dia berdaulat. Dia bisa ubah ketetapannya. Bagi orang yang... Contohnya kayak Imam Eli. Sebetulnya Tuhan mau keturunan Imam Eli itu akan menyelayani keimaman. Dibatalkan sama Tuhan. Karena Imam Eli lebih menghormati anaknya daripada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menghormati dia lagi. Dan anaknya itu berjinah. Korupsi. Di dalam tubuh Kristus. Di dalam gereja. Di dalam baik Allah. Dibiarin. Dikasih tahu. Tapi santai kasih tahunya baik-baik. Tidak dimarahin. Dan Allah tekur. Dan anaknya enggak berhenti sama sekali loh. Dikasih tahu. Enggak berhenti. Kamu tidak marahi mereka. Jelas itu di satu sama dua. Dan melalui Samuel kecil. 12 tahun ke atas lah kira-kira. Allah dengan detail. Dengan rinci. Sampaikan pesan Allah bagi Imam Eli dan keluarganya. So ini keluarga total. Dikatakan tidak akan adalah melihat nenek atau kakek. Dan nama cucu terakhir. Dari Imam Eli adalah Iqabot. Dan itu terjadi waktu perang Filistin. Israel kalah. Tabut Allah dipindahkan ke kuil orang Filistin. Dan barang-barang perabot-tabut Allah ditaruh di depan. Hadap-hadapan dengan patung Dagon dari orang Filistin. Patungnya patah lehernya. Patah tangannya tinggal badannya aja. Nah. Itu semua terjadi karena Imam Eli. Karena Imam Eli. Satu bangsa kalah loh. Karena tidak mau mendengar Tuhan. Satu orang Imam gagal. Satu bangsa hancur. Bukankah kualitas hidup yang Tuhan berikan pada kita. Kualitas surga. Itu gak main-main loh. Tanggung jawabnya. Kualitas yang kita mesti miliki. Yang itu Tuhan akan kerjakan. Kalau kita mau datang di mana Tuhan berada. Dia gak bisa ngapa-ngapain sama kita. Kalau kita jauh dari dia. Right. So. Masa lampau gak enak. Ya. Itu menjadi springboard aja. Kalau saya sih jadi lompat. Apa. Batu lompatan. Daripada aku ketimpa batu. Aku belum waktunya mati kok. Aku belum waktunya hancur. Makanya aku bangkit dan hidup. Right. So. How's your pain today? Nah. Sekarang saya mau bagikan Anda. The kind of change. Jenis perubahan. Yang Tuhan kerjakan pada saya. Number one yang paling-paling-paling-paling dasyat. Adalah Pohyuan Yohannes 15. Dari perkataan Yesus. Dari khutbah. Menjadi sebuah pengalaman yang dihidupin. Itu pengalaman itu nilainya lebih mahal daripada emas dan perak. Dan gak bisa dibeli. Gak bisa tukar tambah sama berlian. Sama emas dan perak itu gak bisa sama sekali. Kita baca ya. Yohannes 15. Ad 4 dan 8. Ingat ini khutbahnya Yesus. Kalau Anda pakai King James Version. New King James. English Standard Version Bible. Udah pasti merah semua kata-kata Yesus. Asli tanpa di edit. Tinggallah di dalam aku. Remain in me. Kalau bahasa Inggrisnya. Dan aku di dalam kamu. Titik. Berarti dia tarik nafas nih. So this is invitation kan. Ini kan undangan dong. Remain in me. And I remain in you. Ini bukan hanya visiting. Bukan hanya kunjungan. Tapi jadi rumah permanen. Alamat permanen di bumi. Alamat permanennya Tuhan Tritunggal kita. Di bumi. Ya itu kita. Masing-masing Anda dan saya. So dia mau dong tinggal di rumahnya dong. Kan kita baik Allah. Terbaru Allah berdiam. Nah. Kamu juga dong. Diam di dalam situ. Karena kamu mesti ngurusin rumahnya. Seperti kita tuh kayak ART-nya gitu loh. Nah. Yesus itu pemilik rumahnya. Tapi Anda diundang tinggal di dalam. Bukan di luar. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di ayat sebelumnya. Di atasnya ayat tiga. Berkatakan bahwa. Kamu carangnya. Atau rantingnya. Aku pokoknya. Ala Bapak pemilik perkebunannya. Jadi disini Yesus berkata. Kalau kamu tidak tinggal. Pada pokoknya. You don't remain in me. Jadi seluruh. Yang membuat itu carang adalah carang. Adalah carang. Dari anggur ya. Ini khususnya anggur ya. Bapak ibu sekalian. Lain sama pohon merambat lainnya. Ini khusus anggur. Anda boleh beli pak-pakan anggur di supermarket. Anda bisa lihat itu ranting-rantingnya udah keriput. Udah coklat-coklat tuh. Tapi buahnya manis. Nah kenapa kok keriput? Kok gak hijau, seger gitu loh. Karena putus dari pokoknya. Nah kalau tanaman vanila, daun siri beda. Beda sekali. Oke. Tinggal dalam aku. Aku dalam kamu. Jadi ini kehidupan senyawa ini. Tenteram, kasih, harmonis ada di dalam pokok dan carang. Jadi istilahnya carang itu kelanjutan dari cabang dari pokok lah. Oke. Itu bukan yang bisa dipotes sendiri. Aku pokok anggur. Oh ini ayat limanya nih. Kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang saya mau Anda garis bawahi. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Arti kata berdiam atau tinggal di dalam aku, aku diam di dalam kamu. Itu berbicara mengenai satu hal yang betul-betul gambarin sesuatu yang gak tergesa-gesa. Gak takut-takut. Takut putus, takut copot, takut lepas. Gak ada. Itu permanent peaceful. Diam itu berhubungan dengan kata sifat damai sejahtera. Gak ada yang tergesa-gesa sama sekali. Dan lihat di ayat enamnya. Barang siapa? Kalau ada carang yang itu gak tinggal di dalam aku. Jadi bukan satu kesatuan dari si pokok itu. Ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Jadi kalau bukan kesatuan dari pokok. Ya bukan ranting. Cangkokan kali ya. Kalau bukan ranting yang tinggal di dalam dia. Udah pasti kering lah. Karena kan gak dapat nutrisi dari pokoknya. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sekarang anda lihat dirimu dengan Yesus. Karena ini bicara mengenai kita dengan Yesus. Saya dengan Yesus. Jikalau saya tinggal di dalam Yesus. Firman Yesus tinggal di dalam saya. Minta apa saja yang saya kehendaki. Dan saya akan menerimanya. Ini adalah doa. Doa, nge-dialog sama Tuhan. Apa saja deh. Pasti didengar. Pasti jawab. Kenapa? Karena di dalam carangnya itu isinya firman Yesus. Firman. Firman itu janji Allah. Perintah Allah. Ketetapan Allah. Komando Allah. Itu semua itu. Itu adalah firman Yesus. Betul. Hukum Allah. Peraturan. Ketetapan. Perintah. Semuanya itu. Nah karena ini perintah ketetuan. Ketetapan. Hukum. Adanya di dalam si carang. Ya terakhir. Carangnya minta apa saja. Yang diminta apa. Sesuai kehendaknya Tuhan. Sesuai perintah peraturan dan ketetapan ketentuannya Tuhan. Semuanya itu saja. Karena isinya kamu itu itu. Isinya saya itu itu. Jadi apa yang ada di saya itu yang keluar. Pasti mintanya sesuai kehendak peraturan ketetapan yang Tuhan mau. Karena penuh di dalamnya. Karena saya tinggal di dalamnya. Firmannya tinggal di dalam kita. Right. Nah. Sudah pasti dijawab. Pasti kita terima. Nah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu. Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ciri-ciri muridnya Yesus berbuah banyak. Bukan khotbah banyak. Tapi berbuah banyak. Bukan khotbah banyak. Berbuah banyak. Nah. Tanpa ada krisis yang saya alami. Saya gak bisa diem nih. Untuk hidup seperti ini. Dan saya gak bisa baca dengan jelas. Bahwa saya disuruh. Hidupnya hanya diam di dalam Tuhan. Tuhan di dalam saya. Firmanya dalam saya. Wow. Untuk mengalami seperti ini. Saya mesti diam untuk diisi sama Tuhan. Di infus sama Tuhan. Tidak lagi saya penuh sama diri saya. Saya mesti penuh sama Yesus kan ini. Artinya. Betul gak? Seperti Yohanes 3.30. Yohanes pembaptis berkata. Pada waktu Yesus sudah dibaptis selam. Mulai pelayanan. Yohanes pembaptisnya mulai berkurang. Karena peranan dia sudah kelar. Karena di Yesus yang 40. Yesus yang 1.2.3. Dia adalah. Seperti Nabi Yesus yang saya katakan. Itu katakannya Yohanes pembaptis kepada orang-orang farisi ahli Taurat. Yang diutus oleh imam-imam besarnya. Tanya kamu itu siapa? Terus dia bilang. Saya bukan Mesias. Oke. Saya adalah. Itu loh. Suara yang berseru-seru. Di padang gurun. Persiapkan jalan begitu kan. Yohanes pembaptis tahu limitasinya dia. Tahu batasan dia. Dia enggak bablas. Dia enggak nerobos boundary-nya Yesus. Dia tahu limitnya dia di mana. Nah dia bisa hidup kayak gitu. Tiap hari dia satu di dalam Allah. Allah di dalam Yohanes pembaptis. Begitu Allah berkata. Kelar hidupmu. Dan langsung dia ngomong. Karena semua murid-muridnya Yohanes pembaptis berontak nih. Kok pada ngikutin Yesus? Itu orang yang kamu baptis loh. Di sungai Jordan loh. Di sebelah sana loh. Kok sekarang jadi ngikutin mereka. Jadi enggak loyal lagi sama kamu. Dan Yohanes pembaptis menjawab dengan bagus sekali. Karena itu sesuai kandak Allah. Apa-apa yang sesuai kandak Allah bagus deh hasilnya. Biar aku berkurang-kurang. Dia bertambah-tambah. Kalau Yohanes pembaptis enggak berkurang. Dan enggak mau terima dia berkurang. Kurang pengaruh. Kurang pengikut lagi. Sekarang pengikutnya dari ikut dia. Udah mesti ikuti Yesus. Karena udah bertobat kan. Melalui Yohanes pembaptis. Dosa udah diampuni kan. Udah. Sekarang jadi pengikut Yesus. Kalau Yohanes pembaptis tidak menaati itu. Wow putus deh. Dari pokoknya. Tapi dia setia. Nah ini nih enggak dapat diperoleh dengan cepat-cepat. Dari pengalaman Yohanes 15. Dalam kehidupan saya. Saya belajar. Berdasarkan apa yang saya bagikan di kemis yang lalu. Sabtu yang minggu lalu. Anda kan pernah denger kan. Mari datang padaku. Kau letih lesu beban berat. Aku beri kelegaan. Right. Nah disitu dia katakan. Kuk yang kupasang itu enak. Bebannya juga ringan. Oke. Nah. Anda perhatikan enggak. Di Matthew 11. Eh 28 sampai 30 itu. Mari datang padaku. Kau letih lesu beban berat. Aku beri kelegaan. Karena aku lemah rembut. Rendah hati. Dalam waktu mengajar engkau. So disini anda perhatikan. Enggak ada kata. Kata-kata yang tergesa-gesa. Masih cepat. Masih segera. Enggak ada. Kau letih lesu datang padaku. Itu orang letih lesu gak bisa lari lagi loh. Pelan-pelan loh itu. Nah. Dari hidup. Cepat-cepat-cepat. Banyak-banyak-banyak jadwal. Banyak-banyaknya kerjaan. Menjadi diem. Bisa tinggal tenang di dalam Yesus. Yesus tenang di dalam kita. Yesusnya bisa tenang saudara. Karena dia raja damai. Tapi kitanya bisa tenang apa enggak. Itu pelajaran tuh. Nah itu esensi daripada kata hurry. Tergesa-gesa. Terburu-buru. Itu artinya kebanyakan kerjaan. John Otberg berkata seperti ini. Yesus Allah tuh gak pernah. Daud gak pernah ngomong begini. The Lord is my shepherd. Tuhan lah gembalaku. Therefore I got to run faster. Makanya aku mesti lari cepet-cepet. Aku mesti buru-buru lari. Gak ada. The Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Saya takkan kekurangan. Orang kalau udah apa-apa udah ada. Buat apa lari-lari kemana lagi ya. Udah ada semua. Nah disini dikatakan oleh John Otberg bahwa. Kata hurry. Peraih, pencapai, go-getter ya. Itu sebetulnya artinya. You have too much problem. You have too much to do. Nah. Karena keburu-buru kecepetan. Melakukan memplanning sendiri. Sampai. Sampai apa? Sampai gak ada waktu untuk sama Tuhanmu. Oke. Nah. Kalau belum nonton video-video di Youtube. Mengenai gembala. Dan di Scotland. Ada gembala yang betul-betul menggembalakan gereja Tuhan. Tapi dia aslinya pekerjanya itu cuma gembala. Dan dia bahas Mas Maud 23 ini. Dia bilang gembala gak pernah lari-lari. Gembala selalu jalan di depan dombanya. Dan gembala itu tenang aja jalannya. Dia gak kabur. Dia tinggal bersiut aja. Langsung dombanya dia tahu kok. Domba tetangga gak akan nengok ke dia. Walaupun cuma pasturnya. Kebun, ladang hijaunya itu. Rumput hijaunya itu kusah yang sebelah-sebelahan. Gembala yang satu bisa bersiut. Yang satu gak berkutik. Karena yang dombanya dia hanya kenal suara gembalanya. Dan gak pernah tuh gembala lari-lari pakai kuda. Terus pakai pecut. Gak ada. Jalan kaki. Dia tinggal nyari sungai yang tenang. Dia tinggal nyari rumput yang hijau. Oke. So, berapa dari Anda tahu bahwa gembala itu baunya kayak domba. Bau banget. And domba itu bau. Bau sekali. Mereka gak bisa membersihkan diri mereka. Bisa bawa bulu dombanya itu bisa sampai ratusan kilo. Dia gak bisa ngapa-ngapain loh. Karena butuh gembala untuk nyukur. Begitu setak berdayanya si domba itu. Nah, dari kondisi yang lari-lari-lari. Yang harus-harus cepat. Tercapai-tercapai. Terus mengeliminasi lari-lari itu. Tergesa-gesa itu. Tergesa-gesa mikir. Anda mau tahu? Beda ya kalau tergesa-gesa karena memang sudah jamnya. Tapi Anda males. Kayak Anda leha-leha. Terang gitu. Anda akhirnya mesti mencapai jam itu ya lari-lari. Itu beda. Tapi ini berapa-apa lari-lari. Apa-apa lari-lari. Gak ada yang nguber pun lari-lari. Untuk gereja yang saya kembangkan ini bisa menghasilkan muridnya Tuhan Yesus Kristus. Bukan muridnya saya. Saya mesti nomor satu yang berubah dulu. Saya mesti tahu dimuridkan Yesus kayak apa. Yesusnya yang 54 dan 13. Ternyata damai sejahtera Allah yang Paulus katakan di Filipi 4 dan 7 memenuhi pikiran dan hati kita. Itu ternyata datangnya dari Tuhan. Yesusnya yang 54 dan 13 katakan. Pada waktu itu anak-anakmu akan dimuridkan oleh Tuhan. Besar damai sejahteranya. Masmur 119 ayat 165 dari Daud. Anda mesti hafal yang ini. Masmur 119 ayat 165. Bahkan besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mau disakitin orang mau di apa? Enggak tersandung. Sama sekali enggak tersandung. Kenapa? Karena di dalamnya dia ada Taurat Tuhan. Ingat kan? Firmanmu tinggal dalam aku. Engkau tinggal dalam aku. Jadi waktu Raja Damai tinggal dalam kita. Besar ketentraman kita. Karena kita cinta Taurat Tuhan. Bukan baca Taurat Tuhan. Cinta. Cinta sama baca beda dong. Dan akibatnya enggak ada batu sandungan dalam hidup kita. Wih. Untuk hidup seperti ini. Masmur 119 ayat 165. Anda kayaknya perlu krisis kayak saya deh. Internal dan eksternal. Dan non-stop aja krisisnya. Kalau bisa di non-stopin aja. Kenapa? Karena pada waktu kita menderita. Kita udah pasti, pasti mengandalkan Tuhan. Kalau terlalu banyak kenyamanan. Aduh enggak butuh. Enggak ada rasa urgency. Sama sekali. So. Anda pernah kenal yang namanya sabatikal? Anda yang kenal namanya waktu pribadi dengan Allah? Sabatikal itu 24 jam per minggu. Anda stop kerja. Pokoknya enggak ada urusan lah. Merekerjaan kantor. Kerjaan yang cari nafkah. Bahkan kerjaan untuk yang enggak digaji. Nyuci baju, masak. Stop. Oke. Anda udah siapin sebelumnya. Anda kan tahu kan orang Israel kan. Hari ke-6 mereka kerja seperti biasa. Tapi dikasih sama Tuhan. Double profit. Double panen. Double hasil loh. Kenapa dikasih double? Karena hari ke-7 enggak kerja. Jadi hari ke-7 dan hari ke-8. Dipelihara Tuhan dengan hasil yang dihasilkan dari kerjaan di hari ke-6. Anda bacain keluaran 3-4. Anda bacain keluaran 16. Enggak mungkin lah Tuhan kasih hukum bikin Anda babak belur. Enggak mungkin. Anda enggak lebih pintar daripada Tuhan. Oke. Tapi ini butuh revolusi. So. Anda mesti ngerti sabatikal. Anda hanya berada sama Tuhan untuk nginget kebaikan Tuhan itu apa. 24 jam. Kenapa sih kamu 24 jam? 8 jam juga tidur. Tinggal 16 jam aja mana melek. Kenapa sih 16 jam ngingetin Tuhan? Kalau Anda enggak ingat apa yang Tuhan telah kerjakan bagi Anda. Anda enggak bisa ucap syukur. Anda enggak bisa ditransformasi menjadi orang yang hidup sesuai kandang Allah. Mengucap syukur. Oke. Ada sabatika setahun. Ada sabatika per 7 tahun. Nah. Yang satu lagi. Waktu pribadi dengan Allah. Itu sepanjang hari. Per hari. Itu mini sabat. Inilah si mini sabat itu day by day. This is mini sabat. Ini pun dua kali sehari. Ya ampun. Cuma 4 menit diamnya sama Tuhan. Dan berapa lama sih Anda merenungkan tawur firman Tuhan? Baca kesaksian orang. Kemudian refleksi diri. Ditanya. Kalau kamu gimana? Sepanjang 24 jam ini udah ucap syukur berapa kali. Masa tanya gitu? Itu butuh lima jam jawabnya. Enggak lah ya. Ini kan jujur-jujuran mengenai diri Anda. Kemudian Anda berdoa. Aduh doanya udah dibikinin. Masa lama? Kecuali gak ngerti Inggris. Ya pake lah. Google Lens. Google Translate. Enggak lama. Everything is instant sekarang. Dan apakah Anda pernah melakukan detox jiwa Anda? Dimana Anda betul-betul melakukan self-care. Bukan me-time. Jangan percaya me-time. Me-time itu orang yang hidupnya dalam penyangkalan diri. Di tengah sakit batin. Luka hati. Mamuk. Sibuk sendiri. Ke salon. Kerimba. Pijat. Shopping. Makan-makan di mall. Pesta-pesta. Foto-foto. Tapi kan Anda gak memperhatikan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam jiwamu. Bagaimana Anda bisa detox. Kalau detox kan dikasih makanan minuman yang berbeda kan. Tentu makanan asupannya Anda dari Tuhan dong. Bukan dari dunia lagi. Dunia gak ada di kerja surga. Apa yang ditawarin dunia itu yang kita nikmati yang enak-enak. Gak ada di surga. Oke. Apakah jadwal belajar Alkitab kita untuk mengembangkan diri Anda itu prioritas? Lihat nih. Ini menu saya nih. This is my trellis. This is my rule of life. Aturan hidupku. Semenjak krisis itu terjadi. Supaya saya mengasihi Tuhan. Karena di dalam buku ini dan di dalam Alkitab. Ternyata hukum Matius 22 E37-40 itu adalah ringkasan yang Yesus bikin dari 66 buku. Isinya cuma mengencintai Tuhan Alamu dengan segenap hatimu jiwamu. Dan cintai sesamamu seperti kau cinta dirimu. Jadi kalau Anda gagal dalam membina dan memupuk hubungan saling mengasihi dengan jemaah Tuhan. Yang ada di kantor sekretariat saya, sekretariat gereja saya ini. Karena yang kerja di sekretariat gereja juga saya ketemu. Bisa ketemu, bisa gak ketemu tiap hari juga sih. Tapi paling gak ada di dalam daftar pegawai kita. Kalau mereka aja gak mengalami kasih dari pemimpinnya. Bagaimana mereka kepingin sayang sama Tuhan gitu loh. Jadi batu sandungan juga. Alias, what you become. Apakah kau jadi orang gembala yang sayang dombanya Tuhan. Gembala yang sabar. Karena kasih itu sabar. Itu menentukan kualitas dombanya Tuhan jadinya kayak apa. So, the responsibility bersama kasih karunnya Tuhan ada di kita. Para pemimpin. Pemimpin sel, pemimpin WL, pemimpin buji-bujian, apapun di mana posisimu pemimpin. Gembala senior, semua trickle down. Sampai kepada pemimpin di kepala rumah tangga. Kita tutup dalam doa ya. Kita akan lanjutkan lagi hari Kamis. Dan saya berdoa sharing kehidupan saya pribadi ini bisa menjadi refleksi bagi hidup Anda juga. Nanti kita lanjutin hari Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Rokudus. Untuk menemani kami semua sepanjang satu jam ini. Untuk mengenal seluk-beluk hidup kami. Yang sangat menjadi daya tariknya Tuhan. Dan Tuhan sangat tertarik untuk terlibat dalam seluk-beluk jiwa kami. Sehingga perbuatan eksternal kami menjadi refleksi dari apa yang ada di dalam diri kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Kau sungguh sabar sama kami. Makanya di bahasa Inggrisnya berkata, Kasih itu penderitaan, menanggung penderitaan lama sekali. You do it to us, Lord. Kau lakukan kepada kami. Nunggu kita mau melihat padamu. Dan ikut jalan-jalanmu. Menjadi carang yang satu dengan pokoknya. Terima kasih Rokudus untuk menemani kami. Dan mewahyukan pada setiap kami. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan. Hanya bagimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Jangan lupa kontak ke Life Bookstore. Kalau Anda ada buku-buku yang saya pakai. Tapi belum ada di bahasa Indonesia. Saya bisa bantu Anda. Anda yang butuh day by day. Hari ini tersedia day by day. Emotionally Healthy Relationship 12. And day by day EHS. Temannya ini 12. Baru tiba dari Amerika. Anda yang mau memasak buku ini. Ready. It's available for you now. God bless you. Sampai berjumpa lagi Kamis. Jam 7 sampai jam 8. Tuhan berkati.